Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kota internet masih utuh? WP tetangga masih ada? Apa sudah pindah kontrakan? Kalau habis, minta dulu ke emak. Kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film Legion 2010 berjenre horror supranatural yang disutradarai oleh Scoot Stewart dan ditulis bersama oleh Stewart dan Peter Sting. Film ini menceritakan tentang apa jadinya jika malaikat yang selama ini setia terhadap sang pencipta Tuhan memberontak dan tidak patuh lagi akan perintah yang diberikan olehnya. Mengangkat tema yang sedikit sensitif, film ini memberikan gambaran ketika Tuhan kecewa pada umatnya dan mengirim para malaikat ke bumi. Dimana keseruan alur ceritanya? Sebelum lanjut, yang belum subscribe channel ini, silakan mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya jika sudah oke lanjut. Pastikan kalian menyiapkan kopi biar santai saat menontonnya. Jangan lupa cembilannya juga biar gak lapar saat menontonnya. Kalau sudah, langsung saja ke alur ceritanya. Pekicot! Film ini diawali dari suasana sepi mencekam di malam bulan Purnama. Tiba-tiba turunlah sesosok pria bersayap malaikat, nanti gue kasih tahu namanya. Saat ia menunjukkan pisau, lolongan anjing keras berbunyi mengiringi teriakan kesakitannya ketika ia hendak memotong sayap yang ada di punggungnya. Di sisi lain, diceritakan ada seorang petugas keamanan persenjataan yang terheran melihat sebuah mainan anak tergeletak di lantai. Saat ia mengambilnya, seketika ia tertimpah sang pria bersayap tadi. Hingga menyebabkan petugas itu pingsan, saat itulah pria itu bersayap mengambil kesempatan untuk merampok semua persenjataan yang ada. Saat polisi sedang berpatroli, tiba-tiba terlihat adakan di hadapannya. Disertai munculnya sang pria tersebut membawa senjata. Kemudian pria itu berkata, sudah dimulai dan tak banyak waktu. Polisi pun bergegas untuk menangkapnya. Namun tak disangka, kemudian polisi Burton tiba-tiba kerasukan jin Iprit hingga terjadi baku tembak dan menewaskan kedua polisi tersebut. Momen inilah dimanfaatkan pria itu untuk membawa kabur mobil polisi itu. Di sisi lain, digambarkan munculnya pemain utama yaitu Charlie dan Zee yang tinggal di sebuah rumah kapsul bersebelahan dengan kedai makanan yang jauh dari perumahan penduduk. Diawali dengan percakapan mereka berdua, diperkenalkan Charlie sosok wanita yang sedang mengandung 8 bulan dan Zee sosok pria yang selalu mencintai Charlie walaupun bayi tersebut bukanlah anak kandungnya. Di dalam kedai tampak sebuah keluarga yang terjebak di daerah tersebut karena mobilnya rusak. Kemudian Audrey, gadis cantik yang selalu bertentangan dengan ibunya yaitu Sandra serta ayahnya Howard. Muncul kembali sosok pria yang tersesat di daerah tersebut yaitu Kel ketika ia melihat Charlie, disitulah ia berpikir untuk berhenti dan meminjam telpon di kedai tersebut. Di luar kedai terjadi pertengkaran antara Zee dan ayahnya yaitu Bob. Bob mengingatkan Zee meninggalkan Charlie namun Zee tetap memilih terus menjaga Charlie ia pun langsung masuk ke dalam kedai. Tiba-tiba, Zee terheran melihat badai pasir di ujung jalan yang membuat sinyal tipi telpon terputus hingga membuat semua orang di dalam kedai itu panik. Muncul sosok nenek-nenek di film ini bernama Gladys. Ia memasuki kedai layaknya manusia biasa. Ia bercengkraman dengan semua pengunjung terutama dengan Charlie. Ia menanyakan kandungan Charlie yang mengherankan Gladys memesan setik mentah dan berkata, bayi terkutuk akan terbakar. Namun, Charlie tidak memperdulikannya. Gladys mulai kerasukan dan berbicara kotor hingga membuat Howard marah. Ia mendatangi Gladys dengan seketika Gladys mengigit leher Howard dan suasana menjadi mencekam. Percy yang berada di sana terkaget dan seketika melempar teplon dan melukai wajah Gladys. Gladys semakin marah, melompat dan merayap di atas dinding seperti cicak-cicak di dinding. Bob pun terkena tamparan oleh Gladys. Kemudian, Gladys terbang seperti kuntil biang mendekat Tizzy yang memegang senjata. Namun, Kyle seketika menembak Gladys dari belakang hingga terjatuh tak bernyawa. Mereka bergegas membawa Howard yang teruka ke rumah sakit. Di perjalanan, mereka bertemu dengan badai. Ternyata, badai tersebut adalah sekumpulan lalat yang membuat mereka tidak jadi ke rumah sakit dan kembali ke kedai. Tampak sosok mayat nenek tersebut yang mati. Mereka pun segera mengeluarkan mayat nenek Gladys dari kedai. Dari dalam kedai, Charlie melihat mobil polisi menghampiri kedai. Ia pun berharap ada bantuan. Charlie berlari keluar namun dihalangi Bob karena ia khawatir kejadian yang sama terjadi. Mulailah muncul tokoh utama yaitu Michael, malaikat bersayap yang menjelma menjadi manusia. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Bahkan Bob ditodong oleh pistol di kepalanya oleh Michael. Namun, Michael hadir bukan untuk membunuh mereka, malah ingin membantu menyelamatkan mereka. Terutama menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya Charlie dengan membagikan senjata pada mereka. Mereka menutup semua akses keluar kedai dan bersiap dengan senjata. Mereka terus berjaga hingga terdengar kembali mobil aiskrim menghampiri kedai. Sosok yang awalnya biasa saja tiba-tiba berubah menjadi siluman aiskrim dan Michael menembakannya hingga tewas. Ternyata, pasukan mereka semakin banyak tampak jejeran mobil di mana supirnya mulai kerasukan hingga Michael membasok ke barisan mereka. Para siluman yang masih bertahan mulai mendekati kedai tampak sosok gadis kecil yang dikelilingi para siluman. Namun, Michael tetap menembakannya dan berteriak agar para siluman jangan sampai mendekati jendela. Yang mengagetkan gue, tiba-tiba dari jendela muncul siluman menarik kaki Howard seketika Audrey, Sandra, dan Charlie membantu hingga membuat Charlie ikut tertarik. Namun, dengan gesit, Michael memotong tangan siluman itu hingga para siluman menjauh dari kedai. Bob memaksa Michael untuk menjelaskan apa yang terjadi. Michael menceritakan penyebab siluman itu muncul di mana mereka menginginkan anak Charlie untuk tidak lahir ke dunia. Kyle semakin penasaran, mereka kerasukan apa? Iblis? Bukan. Michael menjawab, malaikat. Sayangnya, mereka tidak percaya karena dalam pikiran mereka, malaikat adalah makhluk yang baik hati. Di scene selanjutnya, terjadi percakapan Zee dan Michael. Ia pun menceritakan tentang dirinya manusia dan Tuhan. Michael mengulas kehidupan Zee yang sabar atas kehilangan ibunya di usia 5 tahun. Bahkan, ketulusannya mencintai seorang wanita hamil yang bukan anak kandungnya Zee. Sehingga, Michael memilih dan memiliki keyakinan terhadap kehidupan. Di scene berikutnya, saat senjak terjadi perdebatan antara Michael dan Gabriel yang ingin mematuhi perintah di atas dan Michael pun atas keyakinannya yang dirasa jauh lebih baik. Di dalam kedai, Sandra yang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara suaminya dari luar sana. Ia perlahan jalan menyusuri ruangan gelap dan di luar sana tampak tubuh Howard, suaminya, yang terikat dan mulai melepuh hingga terus meminta tolong. Sandra berlari keluar kedai namun dihalangi oleh Percy. Sayangnya, ketika mereka mendekati Howard, tuguhnya Howard meledak dan mengeluarkan cairan panas dan mengenai punggungnya Percy. Percy membawa Sandra masuk. Tak disangka, punggungnya Percy bolong hingga ia terjatuh tak bernyawa. Membuat Sandra semakin stres dan merasa bersalah. Di scene berikutnya, terjadi percakapan antara Charlie dan Zee. Charlie tetap tidak menginginkan bayi tersebut. Tiba-tiba, listrik menyala. Mereka menyangka semuanya telah selesai. Muncul sosok ayah dan anak kecil. Muncul pula siluman pang mendekati ayah dan anak tersebut. Ternyata, mereka hanyalah pancingan agar mereka datang. Kel yang terpancing membantu mereka dan akhirnya tergigit oleh anak yang dibantunya. Audrey ikut membantu menyelamatkan Kel dan anak tersebut. Saat membantu, Audrey terpancing dan masuk ke sebuah mobil. Kemudian terjebak di dalamnya. Hingga membuat Michael keluar turun menyelamatkan Audrey. Adegan yang cukup menegangkan. Tiba-tiba, Charlie melihat siluman anak kecil itu sudah ada di dalam kedai. Dan ingin membunuh Charlie dan bayinya. Listrik kemudian mati. Mereka sibuk mencari jejak anak itu. Namun ketika muncul, lalu ditembak oleh Bob hingga tewas. Saat yang ditunggu-tunggu, Charlie mulai merasakan ingin melahirkan. Alam menjadi bergetar. Michael meminta Charlie untuk kuat dan segera melahirkan bayinya ke dunia. Yang akan dibantu oleh Audrey karena di luar sana para siluman sudah menanti. Bayi itu pun lahir. Audrey memperlihatkan bayi itu pada ibunya. Suara tangisan bayi itu membuat para siluman menjerit. Tiba-tiba, Sandra terpikir untuk mengambil dan memberi anak itu kepada para siluman. Agar mereka semua selamat. Namun, Charlie menolak dan dapat digagalkan oleh Michael. Munculah sosok malaikat Gabriel yang bertempur dengan Michael hingga mengorbankan Bob. Michael meminta Zee, Audrey, Charlie, serta bayinya pergi mengikuti petunjuk dari Michael. Pertempuran Michael dan Gabriel kembali dimulai. Namun sayangnya, Michael kalah dan Gabriel berpesan. Jika kau ingin hidup seperti mereka, maka kau akan mati seperti mereka. Akhirnya, perlahan tubuh Michael mengeluarkan cahaya dan menghilang. Gabriel bertemu dengan Bob yang tergeletak belum mati di pinggir gas. Tiba-tiba, Bob menyalakan gas dan semuanya meledak. Para siluman dan kedai pun terbakar. Di dalam mobil, Zee memperhatikan Charlie yang mulai menyayangi bayinya. Mereka sudah hampir sampai ke Red Ritge, tempat yang mereka tuju sesuai petunjuk Michael. Tiba-tiba, muncul kembali Gabriel di atas atap mobil. Zee melanjutkan mobil dengan kencang dan seketika mengeremnya hingga membuat Gabriel terpental jauh. Charlie selamat dari kejadian tersebut. Perlahan mendekati Zee, namun entah kemana Audrey. Mereka saling membantu. Tiba-tiba, muncul kembali Gabriel meminta bayi tersebut. Dan tak diduga, muncul kembali Michael dalam sosok manusia bersayap, malaikat. Dan terjadi pertempuran antara Michael dan Gabriel. Gabriel pun kalah, namun Michael tidak ingin membunuhnya. Disitulah yang membuat Gabriel pergi. Setelah itu, Michael pun ikut pergi meninggalkan mereka. Karena misinya telah selesai. Charlie, Zee, dan bayinya selamat dan berbahagia. Simpulan dari cerita ini, setiap bayi berhak untuk lahir ke dunia. Terlepas bagaimanapun dan siapapun orang tua mereka. Dan malaikat pasti akan selalu menjaga. Sampai jumpa di video selanjutnya.